Sementara kita tuh gak diliput langsung Dan kita ditegur sebenernya Sama siap pengat Sementara kita Itu karena Kebetulan gini Jadi banyak orang Banyak media yang Mengambil cupikan video-video saya Memakai konten kita Untuk diberitain Ya secara langsung Itu kan memelukikan kita Tanpa izin kita soalnya Kalau saya gak pernah kok Ketik ada media yang busung Mas saya gak mau mas Pergi sana Saya gak pernah kok Kalaupun saya lagi sibuk lagi gak bisa Saya harus selalu bilang Mas hari ini saya gak bisa Kita ganti ke next day ya Lain waktu ya Nanti kita kumpulin aja bareng-bareng Karena saya gak pernah nolak media kok Untuk meliput saya Tapi dari postingan itu bang Akhirnya netizen banyak yang menyimpulkan Oh lu lagi di atas jadi sombong ya Itu gimana sih? Iya Sebenernya saya pribadi sih gak tau Saya baca Saya tau itu ketika dia ke Lamitura Saya sempat Bukan menegur sih Lebih ke discuss Ke manager saya Bang Apa sebetulnya gak usah buat Kata-kata gini bang Jadi Yang ngebuat Nanti orang Sebenernya tujuan kita Untuk Ngasih tau nih Bahwa Kita Bisa dibilang dirugikan Karena konten kita diambil-ambil segala macem Yang sementara kita tuh gak diliput langsung Dan kita ditugur sebenernya Sama YPH Karena Ya Ya udah Kita dengan Karena setelah ditugur itu Managernya saya buat statement kayak gitu Tapi saya sempat bilang Ya udah bang Seperti atas-atas kayak gitu Nanti membuat opini Orang memilih masyarakat Bahwa Wah si Rizky Gar Blablabla Sebenernya kan gak begitu Sampai ada yang bilang Netizen bilang Ah lu cuman numpang tenar doang sama lefty Itu sampai kayak gitu bang Ini tangkepan lu seperti apa sih Dia bilang numpang tenar Seperti yang saya bilang tadi tuh Itu segala Apa namanya Ada juga yang bilang settingan Ya itu Saya bilang itu skenario Allah Itu settingan Allah Buat kita Dimana saya Saat itu Saya Kalian bayangin Saya gak pernah ikut acara talk show Kalian bisa cari di Youtube Rizky Bilal talk show Cuma sekali Di tahun 2018 Kalau gak salah Dan saya gak pernah Terima talk show sama sekali Saya gak Gak suka saya di talk show Jarang Gak pernah Saya gak pernah di talk show Lalu Entah kenapa Saat di acara Om Tukul Hati saya tergerak tuh Waduh Saya tuh sempat nolak Tapi hati saya tergerak Waduh Yaudah deh Okein aja deh Dan akhirnya Dan akhirnya saya okein Ketemu sama Lesti Dan Alhamdulillah Ternyata Allah yang menggerakkan hati saya Karena itu Garis tangan Gak garis tangan Yang emang skenario Allah Akhirnya saya bisa viral Bisa trending dengan Lesti Dan Dan kalau saya bilang Saya dibilang Ini panas sama Lesti Sebenernya gak Lesti juga Mendapat berkah juga Dengan Ketemu saya Dan saya juga pun Ngerasa Saya juga mengakuin kok Kalau Lesti Ketemu dengan Lesti Ngebuat karya saya lebih bagus Tapi Lesti juga begitu Kita sama-sama Gak saling mendopling Lesti yang fansnya Yang tadinya Hanya mungkin Fans Yang dangdut gitu kan Sekarang udah banyak fans-fans yang dari sinetron Begitu juga dengan sayang Tadi cuma mungkin orang-orang yang nonton sinetron Lalu sekarang Banyak orang Dan ada juga Yang saya tahu Yang gak Mengikuti kita berdua tadinya Sekarang mulai Mengikuti kita Mulai seneng dengan kita Mulai mengidolkan kita Itu suatu keberkahan yang Alhamdulillah gak saya sangat sangka juga tadinya Dan kalau dibilang saya Numpang Denar Saya juga punya karya Saya punya karya Saya syuting dari 2014 Dan itu bukan waktu yang sebentar Bisa dibilang Jadi ya saya sempat syuting Saya sempat syuting Saya sempat karya Bukan tiba-tiba Rizky Bilar Yang gak dikenal sama sekali Yang bukan siapa-siapa Yang gak punya karya Ketemu dengan Lesti Terus naik Gak gitu Saya punya karya Saya punya alhamdulillah Saya punya fans sendiri Dan akhirnya Kebetulan bersatu Dan semakin Dan menjadi sebuah dukungan yang luar biasa Dari orang-orang Dan terutama Para fans kita Yaitu Leslan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih